Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, bareng gue FW Oke, hari ini episode 3 Pada episode 3 ini, gue bakal visit domainnya Hiroyuki Dina Hiroyuki Dina ini termas player jaman old Player jaman old, jadi jaman CBT Lebih tepatnya, dan hingga sekarang dia masih stay playing Durango Dia ini player cewek loh btw Nah, gimana yuk kita lihat keseruan PC boxnya Yuyuki Dan keseruan lainnya saat berkunjung ke domainnya Yuyuki Di episode ini istimewa banget juga, karena gue bakal pertama kali kita tidak visit Syphil Jadi aku bakal visit Thames Islandnya Yuyuki Dina ini Karena ya patch sebelumnya itu sekarang jadi udah ada Thames Island Jadi ada 2 domain, domain di Syphil dan domain di Thames Island Nah yuk kita langsung aja cek keseruan gue pada saat visit dari domainnya Hiroyuki Dina Hai Yuyuki, ini kita ngapain ya disini ya yuk ya? Lagi duduk-duduk saja, bagian pemandang Kita, emang ada pemandangan apa sih disitu? Emang ada pemandangan apa sih disitu? Nah, ini kita lagi ada di pulau nya Yuki ya, Hiroyuki Dina Tepuk tangan mana? Ya, bener-bener Nah, ini pulau nya Hiroyuki Dina Kita dapet kesempatan nih untuk ngegerebek pulau nya si Yuki Ini aku manggilnya apa nih? Kepanjangan ini? Hiroyuki Dina Yuki Gak boleh panggil Hidye ya? Hidye gak boleh? Gak boleh, Hiro gak boleh Hiro kayak Superman Hiro Lalu Yuki boleh Kalo Dina dosa Oh iya iya iya, oke siap-siap Nah, emm Mungkin kamu udah tau kan lu ya Mungkin udah lihat gedebut domainku yang sebelumnya Jadi nanti aku bakal ada 3 part ya disini Jadi nanti aku bakal keliling nih Keliling dom kamu Puter-puter Aku ngecek ini ya Ada ruangan apa aja Lalu yang kedua Aku bakal box Jadi unboxing box mu ya Jadi aku bakal ngecek semua box mu yang ada sih Ada berapa box di sini? Ada 1, 2, 3 banyak Banyak? Terus yang ketiga sesi ketiga Ya aku bakal ngebedah yang ada diisi di bag ni Jadi masuk rumah Ip Iya, kan disini masuknya Oh ini pintu masuk? Pintu masuknya Ini pintu masuk sini nih Ini banyak gambar ya Iya Ini gambar siapa Yuki? Ini gambar siapa Yuki? Ini foto Yuki Hei foto Yuki Mulai aku minta satu gak? Gak boleh Ya Tapi bisa di destroy Ya udah, ini pintu masuk ya Oke ini pintu masuk Tok Tok Nggak ada belnya ya Ada Nggak kedengeran gak suaranya Oke Nah ini pintu masuk Ini kita langsung Dihadapin box Box ini ruangan apa nih? Ini ruang singgah Ini ruang singgah Ini ruang singgah Jadi kita masuk rumah Langsung ruang singgah ya Iya Ini ada Tempat dimana Yuki sering ambil-ambil barang Oh jadi Jadi biar Yang sering dipakai disini Jadi biar gampang ya Kalau mau keluar masuk Iya Wuuu Ada suasananya Keren keren Iya Yuki buat suasana ruang tamu Ini ruang tamu ya Iya Ini ruang tamu Ini buat ruang meeting juga kali ya Banyak banget ini kopinya disini Iya Wuuu Wuuu Oke next Lanjut Ini ruang tamunya simple Cantik Ini bisa buat inspirasi nih kali aja nih Buat viewers kalau mau Bagus juga nih Tapi ini modalnya gede nih Kompinya harus lima Ayo lanjut Kalau mau santai tinggal keluar aja nih Lanjut Adu tamannya di luar Oh ini Oh ini taman ya Ini langsung Ini private islandnya Bener-bener Pantai pribadi juga ya Iya Coba ini bisa dinaikin 2 orang gak sih Si ini Coba 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 Bisa gak Ayo kita jalan Ayo kita Uang bobo-nya ini Menyeramkan Ini kalau mipi buruk gimana Yuki Nggak papa lebih buruk kenangan mantan curhat 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 jadi ini sengaja dibikin dreadful ya suasananya dibikin suram ya bagus bagus konsepnya bagus sih lampunya minimalis bagus hijau ini atapnya apa yang disini semua kita pakai bono kita suka bono lantainya kita suka ini warna hijau ini lantai daun ya jadi lanjut lanjut kita ke ruangan selanjutnya ini ruangan apa ini ruang gudang ini ruang gudang sama senjata disini ada ruang kerja gak dapur meja gitu gak ada ya kalau itu kita fokuskan di enclave jadi ketika kita memang punya peluang pribadi kita simpan barang tapi biar gak individualistis kita kumpul di enclave jadi kita kerjanya tetap di enclave ya iya keren keren ini yuki ini kalau disalinin TID ini ini ya tukang ngatur ngatur ya bukan juki disana tetap lah juki hanya seorang ngelayan yang tukang cari ikan doang kalau ini gudang ini apa ini ini tempat makan ya simpan barang juga sih iya jadi kalau kerjanya jadi kalau kerjanya jadi yuki fokus ini ya fokus gudang ya kalau kerjanya kalau kerjanya emang tetap barengan sama anak-anak di enclave jadi kalau misal ini kalau kejadian nih kebanyakan kalau ada yang gak sengaja ngambil itu gimana? diselesaikan gimana? kaya aja sih kepercaya aja sih sama temen-temen mungkin gak ada yang resek-resek juga sih disitu kukira ini kukira diselesaikan di save edge ya jadi bewan gitu kira-kira ini ada ruangan kecil ini apa ini? ruangan apa ini? aneh banget ini ruangan menyokil ini toilet oh ini toilet ini ini toilet ini toilet ini toilet iya tapi kok gak ada pintunya ya yuki iya gak bisa pasang pintu disitu kalau pasang pintu dia ketutup toiletnya jadi kalau misalnya mau ngantri disini duduk dulu oh jadi ini fungsinya tadi kita awal-awal duduk ini kita pura-puranya lagi ngantri ke toilet ya ceritanya iya ngantri toilet oh jadi kita ngantri toilet ini kok gak ada cancelingnya ya jadi gratis ya toiletnya ya iya gratis-gratis jangan lupa disiram aja coba ya aku aku cobain dulu toiletnya lagi pindah tempat duduk malu aku bisa berdiri gak ya disini oh ini aku bisa berdiri ternyata gak keliatan kok malu aku coba aku bisa ngedance aku lagi gove sampe berdiri oke next kita karena ini durasi-durasi langsung aja kita masuk ke bagian 2 aku bakal mau ngecek kita masuk ngecek ke ini ya kita bakal unboxing box nah ini tadi kita di kita di mulai dari sini aja ya aku cekin satu-satu ini kali aja nanti ini aku menemukan sebuah rahasia sebuah harta karun sebuah harta karun dari box eh viewers siaps yuk kita mulai kita cek mulai kita cek satu-satu boxnya isinya bang oh ini isinya banyak hijaunya guys banyak hijaunya ini kamu suka berburu alosaurus ya apa cuma penampung tulang aja oke kita lanjut ke box selanjutnya ini isinya isinya perkakas ini es ya ini ceritanya esnya yukin es hardware ya ini ya yukin kerja di es hardware loh yukin kerja di esware esware oh ya pantas ini berarti terbawa ini ini berapaan sofanya ya kak ya disini ya harganya ya kak ini sofanya lagi promo ya wajib lagi discount 30% kalau mau mengambil ini kita beri tambahan discount asik 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 nah dadadadadadadaddh ini isinya wow ini di sini kita coba catik satu-satu ini lemari pertama isinya isinya kamu ini yah eh kolektor jam yah ini smartwatch semua ya oke kamu kayaknya bisnis jam tangan bisnis jam tangan juga ya disini ini jangan diambil ya jangan tiba-tiba diambil keluarin semua kalau ada ini oh defense buff level 14 def 14 ini yuki penjahit juga atau gimana ini nanti kalau aku pesen baju nanti aku fitting room fitting nya di yuki size ku soalnya agak size ku soalnya agak gede jadi tangan ku agak panjang oke lanjut ke armory selanjutnya ini ijo semua gak ada yang kuning ini yuki ini tukang gelut kayaknya deh sebenernya nih jangan jangan mungkin nanti kalau kalian ada yang mau ngajakin bewan langsung aja PM ke hero yuki dena jangan kita takut gak bisa bewan gak bisa pilih ini hanya ini senjatanya ini senjatanya lumayan sih senjatanya lumayan senjata janda senjata senjata ini ya hunting ya buat hunting nih lumayan ini kalau kamu juga game kalau kamu learnnya apa nih kalau senjata ini bowl bowl x bowl jadi range ya iya soalnya gurunya range juga jadi dia jari sama kakak melah ke x bowl terus ini pedang ini buat tools ya jadi yuki ini keren ini pedang pedang toolsnya aja ijo semua waaat ini buat ini ya buat motong rumput ya liya ini kok gak ada aku gak ngeliat ini boneka hahaha ini maksudnya apa nih bisa temen jelasin ini isinya obode kamu mengoleksi dari coba kita cek ini ini gantul banget ini bonekanya nah ini kayaknya ada box terakhir nih oke ini box terakhir ya kayaknya yuki ya ini box terakhir tempat kia biasa kalau mau pergi ke cv kan biasa ngosongin bag kia masukin kesini aja hmmm kenapa dikosongin takut dibegal iya takut dibegal oke ini logo ini logo logonya menarik nih ini logo apa nih bisa ceritain nih ini klan pertama ki ini klan pertama iya ini klan pertama ki di jaman cbt itu dari cbt oke lalu sampai ke rilis juga ke infinity tapi ada suatu cerita temen temen ki dari klan silent knight sama dino slayer lagi pada sepi sepi akhirnya kita merger klan maka dibuatlah yang ini ini apa silenity id silent knight infinity dan garuda indo hmmm ini ini logonya ya logo barunya ya iya ini yang bikin kamu bukan ini yang bikin kamu bukan garuda indo ini yang bikin kamu bukan logonya iya makanya warnanya pink hahaha oke make sense makanya warnanya pink oke aku pingin ngecek nih pingin ngasih tau juga ngasih tunjuk ke viewers isi bagnya yuki yang sekarang boleh gak isi isi bag yuki isi bag yuki sekarang apapun itu isinya ini kan boxnya kebetulan box ini kosong kan ya iya nah masukin situ itu boleh tentu ya 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 produk dekor jangan dimasukin ya itu nanti hilang kita cek apakah wow banget hasilnya wuuu banyak gak sisinya ini ada hehehe oke kita cek ini 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 buat ini ya buat masak atau buat jahit ya ada break oke ini defense oh ini mulai muncul nih pakaian pakaian saktinya nih maaf ya kebanyakan ini hehehe karena suka pink ya oke lanjut ini oh ini ada defense buff level 18 wooo muncul nih muncul 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 kalau yuki sukanya pake apa mele apa pake al guju yuki lebih pakai al guju al guju oke kalau ini ada defense buff banyak banget yuki ternyata ini sebenernya yuki ini pecinta gelut sebenernya ini enggak defense buff 16 memfasilitasi wah memfasilitasi ya ini ini ada defense buff 16 ini jangan-jangan koki koki nya defense buff nya level 16 juga oh enggak oh enggak itu baju kesayangan oke warnanya pink ya defense buff 16 ini helmnya tadi yang buff 18 ada 3 oke kita cari lagi ini ada sandal tengkle ya hehehe sandal bangkia kalau dari bahasa jawa ini ada bangkia iya bangkia ini ada dari papan bunyinya kotak-kotak lucu yang sebelahnya iya yang ada cangit itu itu ada pisau ajaib tuh pisau pisau kaca ya kapak dapur kapak dapur kapak dapur kapak dapur kapak sakti katanya buatnya dari modern item ini kapak-kapak ini senjata favorit yuki yang mana ini stun rate ini terus penat lima oh ini ada nih pro dead hahahaha buff nya yuki hahahaha buff nya sedih tapi vital sadis nih eh bukan Vita menahan luka iya Vita menahan luka lalu ini ada Vita penet 4 ini lumayan nih lumayan senjata nya sudah duduk aja disitu santai tuh dia sama aja oh iya eh keren ya itu bisa buat motong gak? bisa tapi sayang lah nanti duranya habis ya? ini kapak mana tega tebak pohon pake pisah bunga bunga coba ditebak karena mau oke terimakasih Yuki kumpul di kolam kumpul di kolam mana kolamnya? kolam ini udah disediain jalan aku nabrak nabrak aja hehehe 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 terimakasih Yuki udah dikasih izin ya buat ngegrebek domainnya ada salam gak buat viewer ke siapa gitu? mungkin si kakak itu kakak itu ada gak? hehehehe kali aja pesan-pesan aja ya oke apa ya pertama sih sukses terus nih buat channelnya kakak F di lane kreatif semoga nambah terus subscribernya lalu harapan Ki ya kakak lebih rutin untuk update konten-konten kreatif sesuai namanya lane kreatif lalu hehehe misalnya kayak ada setiap update di Lango kalau bisa di videoin jadi sekedar kasih info aja ke temen-temen nih kalau ini loh yang update sekarang lalu konten-konten tips dan triknya serta tutorial apa aja disihara Pak Nuki dan jangan lupa like dan subscribe oke terimakasih terimakasih oke sekian dulu sobat lane semuanya terimakasih udah nonton grebet domain Yuki kali ini dan see you at the next video bye bye bye